Salam jurnalisme untuk seluruh cipitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya tengah berada di gedung auditorium Universitas Andalas dalam rangka Perayaan Wisuda I Universitas Andalas tahun 2022. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini perayaan Wisuda dilaksanakan secara tatap buka. Berikut laporannya. Untuk pertama kalinya, perayaan Wisuda I Universitas Andalas dilaksanakan secara tatap buka di auditorium Universitas Andalas. Setelah hampir dua tahun sebelumnya dilaksanakan secara daring dikarenakan pandemi COVID-19. Wisuda kali ini akan dilaksanakan selama dua hari. Pada hari ini diperuntukkan bagi Fakultas Kedokteran, Farmasi, ISIP, Teknologi Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Sedangkan untuk Fakultas lainnya dan program Paskasar Janah akan dilangsungkan esok hari. Wisudawan yang dilepas pada Wisuda kali ini berjumlah 1.228 orang, yang mana sebanyak 17 orang dari program Diploma Tiga, 990 orang dari program Sarjana, 79 orang dari program Profesi, 22 orang dari program Spesialis, 105 orang dari program Magister, dan 15 orang dari program Doktor. Seperti biasanya, UNAN juga memberikan penghargaan bagi sejumlah mahasiswa dengan lulusan terbaik dan lulusan dengan predikat bintang aktivis kampus. Meski dilaksanakan secara tetap buka dan terbuka untuk umum, perayaan kelulusan mahasiswa UNAN ini tetap memperhatikan protokol kesehatan, yang mana dalam prosesinya hanya dihadiri oleh Wisudawan dan kedua orang tuanya. Salah satu Wisudawan dari jurusan pendidikan dokter mengungkapkan rasa bahagia dengan pelaksanaan Wisuda secara offline kali ini. Menurut kakak, untuk Wisudawan kali ini kan secara offline, jadi suasana harinya itu lebih terasa, terus juga bisa lebih terasa rasa bangganya dan juga rasa senangnya karena dilaksanakan secara offline. Selamat kepada Wisudawan Universitas Andalas, semoga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya Ica Putri dan Rizky Wahyudi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat untuk Genta Andalas.